Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mendorong agar pemerintah Kota Jambi dapat segera mengendalikan inflasi yang terjadi di Kota Jambi agar di tahun 2023 harga-harga kebutuhan pokok bisa lebih stabil. Saat ini inflasi di Kota Jambi berada di angka 6,07% year-on-year, di mana kategori ini mendekati dengan standar normal dari pemerintah pusat yaitu 5% year-on-year. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junaidi Singarimbun menyampaikan bahwa DPRD Kota Jambi terus mendorong pemerintah Kota Jambi untuk dapat lebih bekerja keras dalam menyelesaikan permasalahan inflasi yang ada di Kota Jambi saat ini. Anggota fraksi Partai PDI Perjuangan ini juga berharap agar di tahun 2023 ini inflasi di Kota Jambi dapat jauh lebih menurun dan harga-harga kebutuhan pokok lainnya bisa lebih stabil. Di inflasi sampai saatnya sudah turun di 6,07% ya, dari 8 sekian kemarin tentunya, kita Komisi 2 juga mendorong, mendorong supaya harga-harga cabai, harga-harga lainnya supaya bisa stabil, sehingga tidak menunjukkan inflasi Kota Jambi. Sandi Jek TV melaporkan